oke polo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya mau membahas cara saya dalam proses pengecetan warna black chrome jadi di depan saya ini ada CVT Yamaha Airoc ini customer minta digit warna black chrome jadi mumpung ada kesempatan disini saya mau bahas step by step nya disini saya mulai dari proses penyemprotan warnanya jadi untuk sebelumnya saya gak bahas karena ini prosesnya sama seperti ketika kita mengecet warna hitam biasa jadi kita epoksi kemudian kita cet hitam kemudian kita clear nah untuk proses penyemprotan warna black chrome nya ini setelah kita clear coat ya jadi setelah clear coat kering kita baru bisa timpa dengan warna black chrome sebenarnya ada dua cara yaitu cara yang pertama itu pakai cet hitam biu 2k atau cet yang sudah ada hardenernya jadi walaupun tidak di clear itu sudah mengkilap jadi itu bisa nah untuk cara itu sudah ada di konten sebelumnya itu di proses penyemprotan velg ya itu saya pakai cet biu 2k itu bisa pakai itu pakai ini juga bisa nah enaknya wak untuk cara ini itu ketika ada yang meler kalian bisa poles dan lanjut ke proses cet black chrome nya ini setelah dipoles dan setelah permukaan rata jadi diusahakan untuk proses black chrome ini clear coat nya itu menggunakan clear yang bagus nah disini untuk perbedaan ini black chrome dan silver chrome itu berbeda ya untuk warnanya pun sudah berbeda dari sebelum kita aplikasikan nah kenapa kita harus pakai clear yang bagus karena kalau clear nya ngedrop itu nanti hasil mirror nya itu kurang jadi kalau clear nya bagus atau tidak ngedrop itu nanti efek yang keluar itu lebih bagus mirror nya nah disini saya untuk proses penyemprotan warna black chrome nya itu tipis tapi berulang kali ya kalau langsung tebal itu tidak jadi karena ini cetnya sangat encer jadi cet ini tidak saya camurkan thinner ya karena dari sananya emang sudah benar-benar encer jadi saya semrot tipis-tipis merata kemudian saya jeda beberapa menit kemudian timpa lagi sampai mencapai hasil yang diinginkan polo nah untuk proses pengekliran sebelum ini sebelum kita cet black chrome itu diusahakan bagus ya bagus halus seperti halnya kita melakukan proses finishing jadi untuk clear awal itu menentukan hasil dari mirror yang dihasilkan nantinya setelah kita semrot black chrome ataupun silver chrome ya polo oke setelah kita semrot kita jeda terlebih dahulu dan kemudian kita lanjut lagi setelah sekitar 10 menit atau 5 menit itu cukup kita semrot ke lapisan kedua ya jadi kita tidak boleh langsung tebal jadi tipis-tipis secara merata itu hasilnya lebih bagus untuk warna silver chrome juga mirrornya juga bagus ketika kita semrotnya tipis-tipis nah untuk hal yang perlu diperhatikan atau sangat penting yaitu setelah kita melakukan clear code clear code dasar ya sebelum kita naik warna cetnya itu setelah kita semrot warna hitam kita clear code nah itu jangan sampai kita menyentuh ataupun menggores clear code nya karena nanti bakal kelihatan waktu ketika kita sudah menyemrotan cet black chrome nya diusahakan jangan kita sentuh setelah kita clear kita letakkan semalaman kemudian besoknya bisa kita semrotkan warna black chrome nya tanpa ada bekas sentuhan tangan biasanya walaupun cuma sentuhan sedikit itu membekas itu hal yang pernah saya alami itu walaupun tidak terlalu terlihat cuma itu sangat kurang enak dibandang ya jadi ini setelah kita diamkan beberapa jam ini hitungan jam aja udah bisa kering ya ini saya cet chrome tadi sore kemudian ini malem saya clear finishing oke ini proses pengekliran tahap pertama dan kemudian setelah kita jeda 15 menit kita lanjut lagi ke pengekliran kedua polo langsung saja kita aplikasikan waswus waswus secara merata jangan sampai ada yang mendelewer polo nah untuk hasilnya seperti ini setelah kita melakukan proses pengekliran kita tunggu besok seperti apa nah seperti ini polo hasilnya setelah kering ini setelah semalaman dan ini saya jam 10 ini saya coba angkat untuk hasilnya seperti apa ya kita coba lihat di luar ini untuk di dalam ruangan seperti ini mirrornya nah untuk di luar ruangan seperti ini hasilnya polo jadi jangan lupa like komen dan subscribe yang belum paham bisa komen di bawah siapa tahu saya bisa membantu terima kasih sudah menonton video ini selamat menikmati